Assalamualaikum, hai teman-teman yang lagi di rumah aja Semoga teman-teman semua udah Laudia Sintiabella, sekakmat Medina Zain begini Karena sebut iwansa gelapan uang perusahaan senilai 1,9 miliar rupiah Laudia Sintiabella buka suara terkait keterlibatannya dalam bisnis kue Bandung Makuta yang sedang diugat oleh Medina Zain Satu diantaranya yang istri Lukman Asari itu gugat adalah Iwansa Laudia Sintiabella yang memiliki saham 30% dalam bisnis kue tersebut Mengaku Enggan ikut berkomentar di depan publik mengingat persoalan ini merupakan konsumsi internal perusahaan Namun karena namanya diseret oleh Medina Zain, dia tidak bisa tinggal diam Namun karena nama saya sempat disebut oleh Mbak Medina dan kebenaran harus disampaikan Maka saya merasa perlu untuk melakukan klarifikasi agar masalah ini menjadi terang-benderang Tulis Laudia Sintiabella Di laman Instagram story-nya Perempuan berusia 30 tahun ini menegaskan dirinya ikut hadir dalam rapat yang dilakukan Telegram grup berisikan seluruh pemegang saham Pertama saya ikut rapat pada 23 Desember 2017 Seluruh pemilik saham ikut rapat termasuk Mbak Medina dan Iwansa Semua yang hadir rapat sudah tahu bahwa kita akan membicarakan Mengenai fee manajemen dari Bandung Makuta Ungkapnya Alasan dipilihnya telegram chat grup sudah menjadi kesepakatan bersama Sebagai penghubung atau tempat para pemegang saham berkomunikasi Kenapa lewat telegram chat grup? Karena sejak awal semua komunikasi dan informasi mengenai Bandung Makuta Memang sudah disepakati lewat media tersebut Ucap Laudia Sintiabella Lebih lanjut istri Uku Emran ini menerangkan seluruh pemilik saham mendapatkan laporan keuangan Dan penjualan dalam grup chat telegram tersebut Dia dengan tegas memastikan saat itu tidak ada satupun yang protes Pernyataan Laudia Sintiabella itu memperkuat penjelasan Iwansa dalam klarifikasi terbuka di Instagram Kedua Baik sebelum maupun sesudah rapat 23 Desember 2017 Para pemilik saham mendapat laporan Keuangan dan penjualan secara berkala dari Direktur Bandung Makuta Saudara Fitra melalui telegram grup jelasnya Di dalam telegram grup semua pemilik saham ada Termasuk Iwansa dan Mbak Medina Saya tidak melihat ada protes atau penolakan dari para pemegang saham atas laporan yang dibuat oleh Direktur melalui telegram chat grup sambung Laudia Sintiabella Diberitakan sebelumnya Iwansa akhirnya bicara soal tuduhan penggelapan uang senilai 1,9 miliar rupiah oleh Medina Zain Menurut Iwansa Uang yang dicurigai masuk ke rekening pribadinya sebenarnya digunakan untuk fee manajemen PT.JCop Indonesia Berkah dan juga Beban Biaya Operasional Bandung Makuta Keputusan rapat untuk memberikan fee manajemen kepada PT.JCop Indonesia Berkah berlaku sejak diputuskan Serta disepakati tanggal 23 Desember 2017 dan berjalan kurang lebih 2,5 tahun Kata Iwansa melalui keterangan tertulisnya pada Jumat lalu Uang ini digunakan untuk biaya gaji pegawai Sesuai dengan hasil keputusan rapat tanggal 23 Desember 2019 Lanjutnya dalam keterangan tertulis Untuk diketahui para pemilih saham adalah Laudia Sintiabella dengan kepemilikan saham 30% Irwansa 20% Hafid Kailul Rijal 20% Medina Zuzani atau Medina Zain sebesar 20% Saskia Sungkar sebesar 9% Dan Fitri Olin Juanda sebesar 1% Kini kasus bugan penggelapan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan pihak kepolisian Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Terkait pengakuan dan tuduhan Medina Zain pada Irwansa Lalu klarifikasi oleh Laudia Sintiabella Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Bagaimana yang benar? Silahkan kalian komentar di bawah Memprediksi siapakah sebenarnya yang memiliki kalian memahami hal ini Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton